Assalamualaikum teman-teman sedikit berbagi cerita saya berkawan mampir di tempat pemakaman umum rangka kota serabaya dan disini banyak menemukan hal yang unik khususnya untuk bercinta binatang ini saya nombor kambing yang bebas jadi bebas banget jalan-jalan gak seperti biasanya kalau di kampung-kampung itu kan dibuatin kandang dikuatir hilang padahal disini lalu-lalang kendaraan luar biasa dan mereka akrab banget ya jadi kalau ada bersiarah juga itu mereka menemani di samping ini yang ada kalungnya ini ya dan disini ada beberapa kambing-kambing yang unik ya salah satunya pakai kalung ada yang enggak tapi kalau saya lihat mungkin ini salah satu untuk cara mengingat ya ini kambing siapa barangkali untuk identitas kepemilikan kan karena kalau saya lihat banyak banget yang ada disini dan barangkali mungkin juga susah dikontrol ya beda kalau dikandangin itu ya sudah masuk dan jinak banget ini teman-teman jinak pak orang tahu ya ini mulai kapan ada kambing-kambing tapi sejauh ini ketika saya sering melewati tempat ini memang sering sekali penampakan mereka itu muncul bahkan tidak tidak jangkung ya dengan orang itu kalau ada laru-lalang sepeda motor ataupun mobil yang masuk mereka juga tidak tidak takut mereka tidak lari dan yang lainnya justru malah mereka itu mau menghampiri jadi ada yang besar ada yang kecil gitu ya asik teman-teman tapi masalahnya kalau ini dijadikan tempat wisata juga tidak pantas kan makam tapi ini banyak anak-anak yang senang sebenarnya kalau lihat-lihat seperti ini lucu ya saya nyari yang sebelah sana deh makam rangka ini makam umum teman-teman ini kebetulan ini saya berdiri di blog makam islam tapi di sisi lain juga ada untuk agama lain yang kebetulan saya temui di sini adalah agama Kristen entah ini Kristen Katolik atau Kristen Prosesan yang saya tahu ada gambar salibnya juga dan di blog itu pun sendiri juga kambing ini juga asik gitu juga ya jadi jalan-jalan melengkang kangkung tanpa ada rasa ketakutan dan kayaknya warga setempat juga sangat familiar dengan mereka enjoy karena memang kemungkinan besar pemilik-pemilik kambing ini ya adalah warga sekitar sini gitu ya dan kebetulan ini tadi saya sempat bertemu sama warga yang ada disini sempat bertanya untuk kepemilikan kambing ini miliknya siapa apakah ini milik satu orang perorangan gitu atau memang ini apa ya milik bersama gitu nanti coba kita mau tanya ya ini berani sama warga yang ada disini apa yang kamu takut sudah tadi mana itu yang warna putih tapi jauh ini punya perorangan atau orang banyak perorangan ini nggak patirnya hilang ya istilah keleleran dalam bahasa Indonesia itu artinya sembarangan jadi kalau malam mereka itu tidur sembarangan dan tidak khawatir hilang bukan dari informasi yang warga tadi diketahui bahwa kambing-kambing ini adalah ini perorangan ini ide-nya luar biasa loh jadi tidak perlu mencabuti rumput untuk liar ya jadi mereka bermanfaat sangat untuk menjaga kebersihan di makam ini dan kayaknya mereka juga mau memakan tanaman-tanaman yang ini apa yang ada di atas makam tapi mereka ngambilnya dari rumput rumput liar dan ini perjalanan pulang masuk ke kampung-kampung juga nyari kanan terima kasih Sampai jumpa.